Wow, Indonesia memiliki 5 daerah terdingin yang dinginnya sampai 10 derajat Celcius. Kira-kira daerah mana aja ya? Yang pertama ada Kota Mulia, yang terletak di Kabupaten Puncak Jaya Wijaya, Provinsi Papua. Daerah ini berada di ketinggian 2.448 meter di atas pemukaan laut. Ini adalah daerah paling dingin di Indonesia, karena memiliki kedinginan kurang lebih sampai 9 derajat Celcius. Yang kedua ada daerah Wagete, yang terletak di Kabupaten Deyai, Papua. Pada siang hari suhunya mencapai 15 derajat Celcius, sementara di malam hari bisa sampai 10 derajat Celcius. Yang ketiga ada daerah Berastagi, yang terletak di Medan, Sumatera Utara. Udara di daerah ini sangat sejuk, di mana suhunya bisa mencapai di bawah 20 derajat Celcius. Setrik-teriknya matahari di daerah ini, sangat jarang suhunya mencapai 30 derajat Celcius. Yang keempat ada daerah Mamasa, yang terletak di Sulawesi Barat. Suhu udaranya berkisar 23 derajat Celcius. Dan daerah Mamasa terkenal dengan hamparan bukit dan lembahnya yang hijau. Yang kelima ada daerah Ruteng, yang terletak di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Suhu di sini berkisar kurang lebih 25 derajat Celcius. Tercatat pada tahun 2021, suhu di sini pernah mencapai angka 10 derajat Celcius. Nah sebenarnya masih banyak lagi daerah-daerah yang sangat dingin di Indonesia. Menurut kalian daerah mana aja? Yuk komen di bawah!